Halo sahabat rebahan. Di video kali ini suara gadget akan bongkar gaji YouTuber Desi Yuliana di Cina, setelah pencapaiannya di 100 ribu subscriber. Buat Desi Yuliana di Cina selamat atas pencapaiannya, buat sahabat rebahan yang penasaran dengan update penghasilan YouTube Desi Yuliana di Cina simak video ini karena Mimin akan ulas pendapatan harian dan perbulannya, selain itu Mimin akan ulas perkembangan channel Desi Yuliana di Cina setelah pencapaiannya di 100 ribu subscriber. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang gak suka ngintip penghasilan orang lain di YouTube skip aja. Lihat dikit-dikit juga boleh. Oke langsung kita lihat profil Desi Yuliana di Cina, di Social Blade. Untuk upload videonya sampai video ini dibuat sudah 346 video. Subscribernya sudah 101 ribu subscriber. Keseluruhan videonya sudah ditonton 10.513.531 view. Country di Indonesia. Channel tipenya masih kosong. Create channel Desi Yuliana di Cina pada 2 Juli tahun 2012. Create ranknya di B. Dan urutan peringkat di Social Blade ranknya saat ini ada di posisi 260.721. Peringkat subscriber ada di peringkat 2.400. Video view ranknya ada di urutan 1.025.612. Region rank Indonesia di 1.495. Dan tipe channel masih kosong. Untuk perolehan subscriber di 30 hari terakhir ada 12.300 subscriber turun 20,5% dari bulan lalu. Oke kita lanjut lihat perolehan rata-rata subscriber hariannya bertambah 410 subscriber. Penambahan subscriber per minggunya bertambah 2.870 subscriber. Perbulannya pertumbuhan subscribernya di 12.300 subscriber. Untuk view harian dari channel Desi Yuliana di Cina, 24.003, 41.859, dan 25.964 view. Untuk rata-rata view hariannya ada di 49.252. Rata-rata view per minggunya 344.764. Dan untuk 1 bulan terakhir ini ada di 1.477.555 view. Oke guys sekarang kita lihat estimasi penghasilan channel Desi Yuliana di Cina, jika kita rupiahkan. Dari penghasilan per hari dan per bulan. Untuk estimasi pendapatan hariannya fluktuatif, ada di 6 dolar. 10 dolar. 6 dolar. Untuk pendapatan rata-rata hariannya dari kanal Youtubenya ada di 12 dolar sampai dengan 197 dolar. Kita konversikan pendapatan harian Desi Yuliana di Cina dari dolar ke rupiah, dengan nilai kurs dolar hari ini ada di 16.230 rupiah. Untuk estimasi pendapatan minimum di 12 dolar. 12 dolar jika kita konversikan ke rupiah sama dengan 194.760 rupiah. Untuk pendapatan maksimumnya 197 dolar jika kita konversikan sama dengan 3.197.310 rupiah. Itu tadi estimasi pendapatan per hari, sekarang kita lihat pendapatan per bulannya ada di 369 dolar sampai dengan 5.900 dolar. Sekarang mari kita konversikan ke rupiah. Untuk pendapatan minimum per bulannya di 369 dolar. Pendapatan minimum adalah estimasi pendapatan yang mendekati tepat dari penghasilan Desi Yuliana di Cina. Untuk estimasi pendapatan minimum channel Desi Yuliana di Cina jika kita konversikan ke rupiah mencapai 5.988.870 rupiah. Untuk estimasi pendapatan maksimumnya 5.900 dolar, kita konversikan ke rupiah sama dengan 95.757.000 rupiah. Itu tadi estimasi pendapatan Youtube dari channel Desi Yuliana di Cina. Data yang saya sampaikan disini dilansir dari Social Blade. Data yang sebenarnya atau gaji sebenarnya dari channel Desi Yuliana di Cina itu sendiri. Kira-kira Youtuber mana lagi yang mau kita ke poin penghasilannya? Buat sahabat rebahan yang ingin channel idolanya mau kita ke poin penghasilannya? Silahkan komen di kolom komentar dan sertakan nama channelnya. Saya Suara Gadget, see you di next video.